Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu saudara sekalian syukur kita kepada Allah Salam dan salam kepada Rasulullah Pada hari ini kita akan membacakan tentang kenimatan surga Kenimatan surga di dalam Islam Pertama adalah surga pedaus berupa taman-taman yang sangat indah Besar-besar Pokoknya surga pedaus itu surga yang tertinggi Taman-taman yang indah, kendaraan-kendaraan yang banyak Pertanyaannya, kalau kita naik pesawat di sana apakah bisa? Iya kan itu menyenangkan Kalau naik pesawat itu merupakan hal menyenangkan Disediakan oleh Allah Taman yang selebar-lebarnya Naik pesawat pun dari ujung ke ujung tidak akan terjalani Begitulah luasnya tamannya Sedangkan taman yang ada di dunia saja Taman yang bergensi tingkat dunia itu Luas Apalagi taman besok di surga tak tertinggal luasnya Nah, kemudian surga jenatunaim, itu penuh dengan kenikmatan Apa saja yang nikmat, apakah makanan, pemandangan, pendengaran, seni, musik Rasakan indahnya musik di surga besok Kalau di dunia, ya dibagi-bagi, ada musik yang dibolehkan, ada yang diharamkan Tapi kalau di sana halal semua, kenikmatan, makanan, binatang ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan Di sana halal semua, mau makan daging babi boleh, daging rusak, buaya, segala macam Tidak ada lagi yang haram kalau sudah di surga Jadi ada surga firdaus penuh dengan taman-taman yang luar biasa Surga jenatunaim penuh dengan segala macam kenikmatan apapun Ada sungai tuak, sungai madu Yang tuaknya tidak menyebabkan mabuk Madunya tidak menyebabkan darah tinggi Dan tidak akan menyebabkan diabetes Nah, surga firdaus, surga jenatunaim Kemudian surga Surga jenatunaim, surga firdaus Banyak lagi surga-surga yang disebutkan indah Nanti akan kita bacakan satu persatu Nah, maaf bapak ibu, saudara-saudara sekalian Bercerita tentang surga ini Ayat-ayat tentang surga banyak sekali Di dalam surat Ar-Rahman Fami'ai ala'i rabbikumatum kaziban Nikmat mana lagi yang kamu dustakan Di dalam surga itu banyak pohon-pohon Yang memberikan naungan kepada manusia Sehingga di bawah naungan itu tidak panas Dan tidak pula dingin Semuanya nyaman, tentram Sesuai dengan keperluan, kebutuhan manusia Nah, ayat-ayat tentang surga banyak juga Di dalam surat Al-Waqi'ah Dalam surat Yasin Banyak sekali Kenapa begitu banyak? Karena ayat-ayat tentang surga ini Merupakan penyempurnaan Dari ayat-ayat yang belum sempurna Di dalam Taurat Dan ayat-ayat yang belum sempurna Di dalam Injil Kalau anda hanya membaca Taurat dan Injil Anda tidak tertarik dengan surga Kenapa? Karena dalam kitab Yehezkil Pasal 1 Ayat 6 sampai 10 Dikatakan Manusia itu nanti di surga seperti malaikat Nah, tidak punya istri Tidak seperti malaikat Dan malaikat itu berkepala elang Nah, apa kita-kita mau manusia Nanti berkepala elang dalam surga Kan tidak mau Masing-masingnya punya empat muka Nah, kalau manusia nanti seperti malaikat Di dalam surga Nanti manusia masing-masing mempunyai empat muka Ada bermuka singa Ada bermuka Raja Wali Dan hidupnya di surga seperti malaikat Masya Allah Saya tidak mau hidup seperti malaikat Tapi seperti manusia Cuma kenimatannya dilipat ganda Sampai miliaran kali lipat ganda Nah, jadi Ini disebutkan di dalam kitab Yehezkil Pasal 1 Ayat 6 sampai 10 Kemudian di dalam kitab Matius Dikatakan Mengapa kamu ke neraka Banyak-banyak orang yang ikut Nah, jadi surga ada ke neraka Banyak orang yang ikut Ke surga banyak orang yang ikut ke neraka Bagaimana dia sebetulnya seperti itu Nah, disebutkan siap di Nabi Isa Katanya menyiapkan tempat Nah, hanya rumah saja Disiapkan tempat Pertanyaannya apakah roh memerlukan tempat? Roh tidak memerlukan tempat dia Nah, di surga Ya Kemudian Di dalam kitab Matius Pasal 21 Ayat 30 Dikatakan surga itu tempat dari Pemungut-pemungut cukai Jadi cukai itu Cukai wanita Pertama wanita-wanita Pemungut cukai Bahkan ada wanita sundal Yang menjadi isi neraka itu katanya Isi surga itu katanya Disebutkan juga dalam kitab Matius Pasal 9 Ayat 29 Nah Ini disebutkan kisah Kemudian dalam kitab Wahyu disebutkan Menjadi roh manusia Itu roh-rohnya Seperti naga Yang berkepala 10 Yang bertanduk 7 Nah, itu di dalam kitab Wahyu Maka kita menjadi seperti naga itu di surga? Tentu tidak Nah, karena itu kita pilih Surga Islam Kelanjutan keterangan Kelanjutan keterangan dari ayat-ayat sebelumnya Yang ada di dalam Taurat dan Injil Atau Ya Harum enggak Harum Harum Yang disebutkan di dalam Ayat 30 Apa Nisa Yang disebutkan Maaf Maaf Para menonton Ada bambuan dari cucu Yang sangat kreatif di dunia Nah, kembali kita Keterangan dari ayat-ayat Kalau Ayat-ayat di dalam label Di dalam Injil Keterangan tentang surga itu sangat minim Bukan tidak ada Ada Cuma yang banyak Kehidupan di surga Seperti malaikat Tidak ada kawin-mawin di sana Nah, itu menurut kitab Injil Tapi menurut versi Al-Quran Nah, ditambahkan lagi Versi Injil ya juga Versinya Taurat ya juga Tapi ditambah lagi Bapak Apa dia Orang-orang yang belum sempat menikah Di dunia Itu nanti Menikah di dalam surga Jangan bagi mobil ya Karena banyak orang yang tidak sempat menikah Ya Ya Baik-baik Nah, kemudian Banyak keterangan-keterangan Banyak lagi keterangan Di dalam kitab Ada misalnya di dalam kitab Melki Sidik Mereka berselisih Pendapat Tentang bagaimana surga itu nantinya Ayub 1 Pasal 1 sampai 10 Ayub 6 Yang bercerita tentang Suatu hari yang akan datang Termasuk surga ya Kemudian dalam ayub Pasal 2 Ayat 1 Tentang Adanya Anak Iblis Wah Bagaimana anak Iblis diterangkan di situ Apakah dia masuk surga Atau masuk neraka Dan kemudian Kitab Yohanes Pasal 5 Ayat 19 Tentang Anak-anak Yang tidak mendapat tempat di dunia Dia mendapat tempat Di dalam Surga Kemudian kitab Raja-Raja 13 Pasal 2 Tentang Elisa Yang Pernah Dihidupkan kembali Nah Tapi dihidupkan kembali Bukan di surga Di dunia Di dunia ini saja Dia pernah dalam kubur Lalu Dimohonkan doa Untuk hidup kembali Dan dia hidup Nanti hidup lagi Di mana Di dalam surga Kalau amalnya baik Dan hidup nanti di neraka Bagi amal yang Jelek Tapi jangan terlalu risau Di dalam surga itu Hanya sementara Sementara apa Sementara dosa-dosanya Terkikis Dibakar Ibarat besi berkarat Dia dibakar Untuk sementara Di dalam neraka Begitu habis Dosanya Dia akan dibersihkan Di dalam telaga Al-Kawasar Dan di dalam telaga Al-Kawasar Itu dia telah putih Bersih Masukkan ke dalam surga Jena Tumai Sedikit sekali orang Yang tidak masuk surga itu Selepas orang yang musrik Yang menyembah Selain Allah Itu pun kalau dia bertobat Masuk surga juga Maksudnya bertobat Sebelum dia meninggal dunia Nah banyak ayat-ayat Yang bercerita Tentang surga Nah kalau Al-Quran Al-Karim Mencerita tentang Menceritakan tentang surga Surga adalah Suatu taman Yang sangat indah Dengan gedung-gedung Yang sangat indah Selanjutnya Dan ikmatan yang luar biasa Di dalam surga Itulah disebut dalam surah Al-Rahman Fabi-ayyi'ala Ya Rabbikuma Tukazibat Ni'man Allah Yang mana lagi Yang kamu Bapak Ibu Sudah-sudara sekalian Taman Firdaus Yang Taman-tamannya Indah Luar biasa Jena Tunaim Dia Mendapatkan Suatu tempat Yang luar biasa Tempat-tempat Yang penuh Dengan ni'man Ada lagi namanya Surga Eden Surga Eden Ini adalah Surga Yang tempat tinggal Yang indah Luar biasa Yang bertiga-tingkat Yang penuh bunga Taman Eden Masing-masing Surga Mempunyai Kelebahan Kelebihan Masing-masing Nah karena itu Bapak Ibu Sudah-sudah Sekalian Kita bacalah Ayat-ayat Al-Quran Yang tidak kalah Menariknya Tentang Bidadani Sekarang ini Di dunia Orang sangat Mengagumi Wanita Tercantik Itu asal dari Palestine Dan asal Dari Pakistan Di antaranya Bernama Rusnanur Lalu saya Laca lah di internet Seperti apa Betul Kecantikan seorang Wanita Bernama Rusnanur Rupanya Ya luar biasa Manusia di dunia Saja Melihat gambar Rusnanur Saja Berbubur-bubur Laki-laki Untuk melihatnya Wanita juga Saking cantik Nah apalagi Di surga nanti Yang bidadari Itu Ribuan tali Lebih cantik Daripada wanita-wanita Yang ada di dunia Masya Allah Jadi surga itu Yarisun al-firahus Umfiha Qalidun Di dalam surga itu Dekallah Manusia Semua di dalamnya Nah demikianlah Bapak Dimenta Surga Eden Surga Perdaus Surga Janatun Naim Dan surga-surga berikutnya Akan kita Bacakan Pada Episode Yang akan datang Dari saya Cukup terima kasih Terakhir Saya akan Membacakan Ayat Al-Quran Bukhari A'udhu Billahi Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Yaksan Wal-Yaksan Lajina Lau-Taratu Minakhalfihim Zurriyatan Di'afan Khafu Alayhim Fal-Yatakubba Wal-Yakulu Kaulah Syedidah Kemudian Satu hadis Terakhir Yang menyatakan Al-Janatu Tahta Akdamil Ummahad Surga itu Dibawah Telapak Paki Ini kalimat Majazi Surga itu Artinya Kebahagiaan Jadi Kebahagiaan Seorang anak Itu Tergantung Daripada Hormatnya Kepada Ibunya Jadi Kalau ingin Masuk surga Hormatlah Kepada Ibu Bapak Terutama Ibumu Yang mengandungmu InsyaAllah Kamu Mendapat Ridha Allah Mendapat Ibu Ridha Ibu Bapak Dapat Ridha Allah Karena Dalam satu hadis Dikatakan Ridha Allah Fi Ridha Walidain Kesayangan Allah Tergantung Dari Kesayangan Kedua Orang tuamu Maksudnya Kalau Kedua orang tuanya Itu Orang yang Soleh Jadilah Kita Anak Yang Soleh Dari Kedua Orang tua Yang Soleh Kalaupun Orang tua Tidak Soleh Kitalah Yang Menjadi Anak Yang Soleh Semoga Semoga Terakhir Paling Akhir Ingat Bahwa Kita Waktu Solat Salam Kekanan Kita Bacakan Assalamualaikum Warahmatullahi Allahumma Inni As'aluka Ridha Kawal Jannah Ya Allah Aku Bermohon Kepadamu Ridha Kesayangan Jannah Nanti Wujud Dari Kecintaan Kesayangan Ridha Allah Itu Adalah Surga Jannah Tuna Allahumma Inni Ya Allah Ya Tuhan Sesungguhnya Aku As'aluka Bermohon Kepada Engkau Allahumma Inni As'aluka Ridha Aku Mohon Kasih Sayang Wajannah Dan Surga Nanti Di Akhirat Surga Itu Adalah Lambang Dari Keridaan Allah Subhanahu Wata'ala Sekian Terima Kasih Semoga Allah Beritai Kita Semua Wa Billahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh